Cara istri cerdas untuk merebut kembali hati suami dari pelakor Halo sama saudara-saudara semuanya Kembali lagi bertemu dengan saya Ratu Aura bersama Mbak Naila di segmen Bedah Masalah Dan di segmen kali ini kami akan membahas nih Atau membedah salah satu masalah dari sahabat kami yang sudah DM di Instagram saya Nah masalahnya seperti apa? Akan dipecahkan oleh Mbak Naila Halo selamat sore Mbak Naila Selamat sore Bunda Apa kabarnya hari ini Mbak Naila? Baik Alhamdulillah Hari ini ada masalah apa nih dari klien kita? Baik ini ada salah satu klien yang nge-DM Bunda Ratu di Instagram Beliau ini mengatakan kalau suaminya itu punya pelakor, punya simpanan Oke Nah setiap harinya suaminya ini marah-marah Terus diajak hubungan tidak mau Seolah-olah itu dibutakan sama pelakor Bunda Seolah-olah apapun yang dilakukan oleh istrinya itu salah di mata suaminya Oke Dan ketika diajak melalui baik-baik Suaminya kayak gak mau tau Malah tentamen, emosinya naik, kabur Bahkan sering pergi atau pulang Gak pulang-pulang, pergi dan gak pulang-pulang Gak petah di rumah Gak petah di rumah Oke Ini apa yang harus sudah keluar dari Bunda ini? Oke baik Sesuai dengan tema nih Cara istri cerdas untuk merebut kembali hati suami dari pelakor Oke itu temanya ya Mbak Naila ya hari ini ya Iya Itu sesuai kalau ciri-ciri seperti itu tuh sama ya Seperti tanda-tanda kalau suami itu terkena pelat pelakor nih Mbak Naila Seperti yang sudah saya pernah bahas kemarin di live streaming kemarin Hari Kamis kemarin ya Tanda-tanda suami terkena pelat pelakor itu apa saja? Nah itu sudah dialami oleh ibu kita tadi Ibu siapa namanya? Sebut aja Ibu A ya Mbak Naila ya? Itu tanda-tandanya kalau suaminya itu terkena pelat pelakor Nah caranya seperti apa? Yang harus istri cerdas lakukan Untuk bisa merebut hati kembali suami dari pelakor tersebut Ya yang pertama harus dibersihkan dulu Energi dari pelat pelakor tadi Caranya bagaimana? Caranya biasanya saya menggunakan sarana garam aura peluntur pelat Untuk membersihkan pelat si pelakor tadi Gitu Nah itu untuk melunturkan energi pelatnya ya Ibu? Iya Setelah pelatnya luntur Itu otomatis si perempuan si istri ini harus punya energi aura yang kuat Iya benar sekali Itu gimana caranya Ibu? Nah disini kan sudah dilunturkan ya Mbak Naila ya energi pelat si suami Nah disini Ibu tersebut Ibu A tadi juga harus menguatkan auranya Biar bisa menarik lagi tuh cinta suami kepada dia Nah caranya bagaimana? Bisa menggunakan sarana parfum aura pengharmonis rumah tangga Karena ini bisa membantu memuatkan aura cinta dalam dirinya dan bisa menarik cinta si suami lagi kepadanya Kayak gitu Mbak Naila Terima kasih Bunda untuk saran-sarannya Nanti akan saya sampaikan untuk Ibu A ini Agar mengikuti apa yang Bunda sarankan Oke sudah paham ya Mbak Naila sambil disini ya Oke terima kasih Mbak Naila sudah membacakan kasus dari bedah masalah kali ini Oke buat Ibu A semoga masalah Ibu A ini bisa terselesaikan Dan bisa membuat Ibu A ini membantu Ibu A untuk menarik cinta suami kembali dari pelakor Nah buat sabar-sabar semuanya Yang memiliki masalah dan belum terselesaikan masalahnya Silahkan ceritakan masalah Anda di DM Instagram saya Saya akan bantu bedah masalah Anda di segmen bedah masalah setiap hari Jumat Oleh karena itu buat sabar-sabar semuanya silahkan subscribe terlebih dahulu channel youtube saya ini Dan klik juga tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya